ini tuh cocok banget untuk menemani aktivitas teman-teman kita buka dulu untuk penampakan bagian dalam nih Halo teman-teman ketemu lagi bersama saya Heri Syaba 19 nah pada kesempatan kali ini saya akan merevue satu buah produk kembali dimana produk ini adalah sebuah poc medik taktikal dengan edisi terbaru yaitu menggunakan motif multicam black produksi dalam negeri keluaran dari mandala taktikal gear jadi yang sebelumnya udah pernah kita review yang di model ini warna hitam sekarang motifnya tuh model terbaru nih bisa temen-temen lihat Oke untuk bagian belakangnya juga sama ya kita sisihkan dulu yang model lebih lama jadi untuk material sendiri dia masih menggunakan bahan premium menggunakan bahan cordura waterproof dengan pattern multicam black ada beberapa variasi l itu bagian resetting dia itu modelnya tuh letter L di bagian sini nih tuh sudah waterproof dan di bagian zipper dia itu sudah menggunakan variasi tali jadi memudahkan ketika teman-teman membuka atau menutup itu bagian depan d itu ada satu buah variasi velcro halus yang bisa teman-teman gunakan untuk penempelan beberapa aksesoris variasi pet seperti ini baik karet atau misalkan model kacing juga bisa jadi yang modelnya itu perkat bongar pasang nih seperti ini Oke untuk logonya sendiri tidak termasuk dalam paket pembelian untuk ruang kantongnya dia ada dua di bagian pertama tuh sini yang utama terus yang keduanya tuh di bagian depan nih jadi langsung masih menggunakan waterproof juga dipernya sudah ada variasi talinya juga terus ada variasi strap dua buah di bagian samping ini bisa teman-teman manfaatkan untuk variasi penggabungan beberapa aksesoris pendukung seperti karabiner ini coba kita sampelkan seperti ini jadi ini tuh nanti ini bisa temen-temen gabungkan di pinggang menggunakan sabuk atau beberapa tuh selobong rompi atau tas bisa sebagai atas juga ada nih pengaitnya juga jadi situasional tergantung teman-teman mau dikombinasikan di beberapa posisi yang mana ya untuk dimensi ukuran ini coba kita ukur dulu untuk gambaran teman-teman what tactical itu seberapa besar dan muat apa aja nih jadi biasanya kalau pot-pot medik ini digunakan untuk membawa peralatan medis atau bisa juga dialihfungsikan untuk membawa kebutuhan sehari-hari seperti handphone ya powerbank ini untuk lebarnya sendiri sekitar 19 cm dengan tingginya itu sekitar 14 cm kalau rata-rata kita lebar samping dia itu sekitar 6 cm cukup kompleks ya jadi untuk teman-teman yang aktif di lapangan ini tuh cocok banget untuk menemani aktivitas teman-teman kita buka dulu untuk penampakan bagian dalam nih untuk penampakan itu seperti ini jadi di bagian dalamnya itu dia dilapis menggunakan bahan polister nah lebih enaknya lagi dia itu di bagian belakang ya sini nih dan bagian depan teman-teman dia dilapis menggunakan busa jadi ketika teman-teman menyimpan beberapa produk elektronik katakanlah handphone ketika berbenturan enggak sengaja itu jadi aman ya bisa teman-teman manfaatkan untuk penyimpanan produk-produk handphone dompet buku catatan atau peralatan survival dan medis bagian belakang itu ada slot kantong menggunakan variasi bahan jaring dia itu tebal banget jadi bukan yang tipis jika teman-teman menyimpan beberapa produk tuh bisa tersusun lebih rapih dan langsung terlihat teman-teman cari enggak perlu pakai lama jadi nyimpan apa bisa langsung diambil oke simpel sih minimalis untuk teman-teman airsoft er seni polri atau para pekinta Army military juga sangat cocok untuk mendukung aktivitas di luar ruang nah untuk materialnya itu itu dia udah waterproof ya udah seringkali kita bahas kita tes kembali nih kita ada air kita bolongin dulu jadi untuk ketahanan air itu cukup baik nih ya tuh ya jadi dia udah nempel tuh jadi Insyaallah aman ketika teman-teman memakai dalam cuaca buruk sehari pun misal grimis atau hujan Insyaallah aman ya Nah untuk pengaplikasiannya dia itu dibagian belakang ada beberapa strap yang membuat lubangan disitu ada dua tipe nih jadi ada yang ukuran lebih besar seperti ini jadi untuk yang bagian besar seperti ini ini pengaplikasiannya bisa teman-teman gunakan kopa pemakaian di pinggang Nah kalau untuk di bagian yang ini ini bisa teman-teman memanfaatkan untuk penyimpanan dan pengaplikasian itu menggunakan sabuk ukuran itu lebih kecil karena di bagian sini tuh dia dijahit untuk pencontohan untuk lebih gampangnya nanti teman-teman bisa masukkan abu sali sabuk jadi posisinya itu dia lengkap nih untuk pemakaian yang disabuk seperti ini ya jadi tinggal langsung gunakan aja di bagian pinggang baik di kiri atau kanan tuh situasional aja tuh ya model seperti ini Nah kalau untuk pemakaian menggunakan kopel teman-teman bisa memanfaatkan ukuran lubang yang lebih besar jadi tinggal dimasukin aja seperti ini saya pencontohnya saya menggunakan kopel komando ya jadi apapun kopelnya Insyaallah sih bisa seperti untuk yang ini tuh ruangnya cukup lumayan besar karena memang diperuntukkan untuk ukuran kopel jadi multifungsi kalau ada yang nanya bang untuk kopel sabuk bisakah Insyaallah bisa nih jadi disesuaikan aja ada dua mode selobong yang bisa teman-teman manfaatkan ketika pemakaian baik di pinggang kalau untuk menggantung yang yang tadi saya bilang bisa teman-teman manfaatkan aksesoris karabiner untuk pemakaian atau penggabungan di rompi tas atau beberapa produk pendukung lainnya jadi untuk pot medik artikel ini sangat saya rekomendasikan untuk teman-teman Tendi polri airsoftware atau bahkan para pecinta armi militeri bentuknya tuh simple minimalis keren bisa teman-teman manfaatkan untuk tempat penyimpanan beberapa aksesoris medis pon dompet dan beberapa produk penunjang dalam aktivitas kesarian teman-teman untuk material dia menggunakan bahan premium menggunakan cordura waterproof tanah air aman slating juga udah waterproof di bagian zipper dia sudah ada variasi tali jadi memudahkan tengah di bagian belakang ada dua mode pemakaian untuk penggabungan di beberapa aksesoris sabuk atau kopel simple minimalis keren produksi dalam negeri jadi untuk teman-teman yang memiliki barang ini silahkan teorder kami juga memiliki beberapa akun di tokopedia Bukalapak shopee dan bahkan lazada terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa